Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpharim Oke teman-teman, jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya Untuk menghapus permanen akun EKK Indonesia kalian Nah jadi kalau kalian sudah Menggunakan aplikasi itu lagi Dan kalian ingin menghapus akun kalian Nah kalian tenang saja, karena disini Saya sudah tahu caranya, dan disini Saya akan sharing ke kalian Nah langsung saja kita masuk Ke topik pembahasan, kita langsung saja buka Disini aplikasi IKEA Nah ini kita Buka dari awal saja Biar kalian juga tidak bingung nantinya Nah disini kalau kalian sudah Masuk ke beranda atau tampilan awal Dari IKEA, kalian bisa lihat Di bagian bawah ini ada Menu akun, teman-teman ya Tinggal kalian pilih aja menu akun disini Nah setelah kalian masuk ke menu akun seperti ini Kalian tinggal pilih Di bagian pojok kanan atas itu Kalian klik Dan disini kalau sudah muncul profil kalian Kalian scroll ke paling bawah sendiri Itu ada menu untuk Hapus akun, teman-teman ya Nah kalian klik aja disini Hapus akun anda secara permanen Nah ini kalian pilih aja ya Saya ingin menghapus akun, teman-teman ya Nah kalau emang yakin Kalian tinggal klik aja ya Nah kita klik aja ya disini Nah kalau sudah tinggal kita cek aja email kita Kita akan dikirimkan email dari pihak IKEA-nya Untuk mengkonfirmasi Kita benar-benar ingin menghapus akun kita Atau enggak teman-teman ya Nah ini ada konfirmasi penghapusan akun IKEA family anda Nah tinggal kalian klik aja disini Tombol hapus akun, teman-teman ya Kalian klik Nah tinggal kalian pilih aja disini Ada beberapa browser Kalian pilih aja Disini kita pakai Chrome aja, teman-teman ya Nah kita tungguin Sampai loadingnya sekelar, teman-teman ya Dan tinggal kita setting aja nanti detailannya Nah seperti ini Nah we are sorry to see you go Nah ini kita izin anda ini Izinkan Batal Nah kami ingin menginformasikan Bahwa akun IKEA anda telah dihapus ya Nah berarti kita sudah berhasil Untuk menghapus akun IKEA-nya Teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Untuk menghapus akun IKEA Kalian bisa ikutin aja step by step-nya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video 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 Selamat menikmati